Sampai jumpa di video selanjutnya. Renungan kita hari ini selasa 30 November tahun 2021 diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22 dengan tema Unidentified. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada zaman media sosial saat ini banyak sekali orang ingin menjadi populer, ingin terkenal, ingin berpengaruh, dan pada akhirnya ingin menghasilkan banyak uang. Mereka menempuh tujuan itu dengan berbagai macam cara. Antara lain membuat akun Youtube, lalu mengupload video tutorial bagaimana membuat ini dan itu, atau membuat video tentang pengetahuan umum, atau kejadian-kejadian lucu, rekaman-rekaman peristiwa penting, atau mengupload sesuatu di Instagram atau Facebook yang fenomenal. Kemudian dibicarakan banyak orang, sehingga membuat orang itu terkenal. Atau juga misalnya membuat video TikTok yang lucu-lucu, sehingga orang menjadi mengenal dia, banyak yang memfollow akunnya. Atau juga ada yang menempuh dengan cara membuat drama settingan, supaya dengan settingan itu, lalu dibicarakan banyak orang, dan ia diingat oleh netizen, akhirnya followernya tetap banyak, lalu dia mendapat adsense, dan kemudian duitnya akan tetap mengalir. Intinya, mereka ingin menjadi yang paling hebat, yang paling berpengaruh, yang paling kaya, dan paling dikenal oleh banyak orang. Saudara-saudara terkasih, sebagai manusia tentu saja wajar pada saat kita ingin dikenal dan diidentifikasi sebagai diri kita sendiri bersama dengan karya dan sumbangan hidup kita bagi orang lain, bagi dunia. Kita pasti tidak senang, bila kita dikenal dan diidentifikasi hanya dalam hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, bagaimana perasaan kita jika kita dikenal hanya sebagai saudara atau kenalan dari seseorang yang terkenal atau berpengaruh. Misalnya, oh, Romo ini Romo MSF ya? Iya, Bu. Iya, Pak. Oh, Romo itu konflaternya Romo A, yang suka main TikTok, yang lucu dan mengemaskan itu ya? Misalnya seperti itu. Atau juga, oh, Romo itu Romo MSF, temannya Romo B yang khutbahnya bagus sekali itu ya? Yang kalau dia berkhutbah, saya tidak pernah ngantuk sekalipun, saya bersemangat. Atau mungkin, oh, Romo itu Romo MSF, yang provinsialatnya di Semarang itu. Bahkan yang lebih dikenal dan diingat adalah provinsialatnya, gedungnya daripada sayanya. Misalnya seperti itu. Kita tentu merasa tidak suka atau tidak nyaman pada saat keberadaan kita, nama kita dianggap tidak begitu penting untuk diingat. Atau bahkan kita harus menyebutkan identitas seseorang, orang tertentu agar kita dapat dikenali. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Keberadaan dirinya sering dibayangi oleh saudaranya, yaitu Santo Petrus. Bahkan ketika kita harus berbicara tentang Santo Andreas, kita harus mencantumkan embel-embel bahwa dia adalah saudara dari Santo Petrus. Kalau tidak, beberapa orang mungkin bertanya-tanya, Santo Andreas yang mana? Andreas Dumlak, martir dari Korea, atau Andreas yang mana? Meskipun demikian, kita harus ingat bahwa Santo Andreas lah yang memperkenalkan Santo Petrus kepada Yesus. Santo Andreas lah yang menemukan anak laki-laki yang membawa lima roti dan dua ikan untuk dibawa kepada Yesus, kemudian dipergandakan. Santo Andreas lah yang membawa orang-orang bukan Yahudi untuk melihat dan mengimani Yesus sebagai Mesias. Dan Santo Andreas lah yang menanggapi undangan Yesus untuk, marilah dan kamu akan melihatnya dalam Injil Yohanes 1 ayat 39. Dan dia, Santo Andreas, menghabiskan sepanjang hari bersama Yesus. Jadi, Santo Andreas mungkin tidak begitu menonjol sebagai rasul dan tidak setenar saudaranya yaitu Santo Petrus yang kita sebut, kita kenal sebagai paus pertama, sebagai pemimpin ke-12 rasul. Tetapi dia, Santo Andreas, sangat diingat untuk beberapa saat dalam pelayanan Yesus dan persembahannya sungguh-sungguh sangat menentukan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mungkin bukan orang yang sangat menonjol, orang yang sangat terkenal, yang mempunyai banyak followers, yang mempunyai jabatan tinggi atau berkuasa, dan mungkin bukan orang yang sangat kaya dan diperhitungkan. Namun, sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus telah memanggil kita untuk menjadi tangan-tangannya di dunia ini. Kita dipanggil untuk menghadirkan Allah di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, maupun di dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan-lingkungan yang kita kenal. Mungkin peran dan tindakan kita tidak sangat besar atau sangat menonjol. Sama seperti Santo Andreas yang hanya menemukan dan menghantar seorang anak yang membawa lima roti dan dua ikan saja kepada Yesus. Mungkin peran kita hanya kecil sekali, namun bila tindakan kita, kita lakukan dalam dan demi Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan Yesus akan mampu mengubah peran kecil kita itu menjadi terang yang sangat besar. Semoga kita semakin menyadari tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk membawa Yesus kepada semakin banyak orang, sehingga banyak orang akan percaya kepadanya dan diselamatkan. Semoga Allah memberkati seluruh keluarga kita dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!